Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini, segenap kami jemaat elim bersama-sama merayakan ibadah natal pada siang hari ini. Bapak kami bersyukur buat kasihmu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur engkau lahir ke dalam dunia ini, dan kami bersyukur Bapak engkau lahir di dalam hati kami masing-masing. Dan pada saat ini Bapak, setiap keluarga demi keluarga berada di hadapanmu. Sekalipun kami tidak dapat berkumpul bersama-sama, tetapi kami percaya Bapak engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami pada saat ini. Kami percaya Tuhan engkau mengasihi keluarga demi keluarga di tempat kami. Kami juga berdoa Bapak untuk rangkaian ibadah kami, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihanmu. Dan kami berdoa Bapak, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan nantinya, boleh memberikan kami kekuatan, boleh memberikan kami penghiburan di tengah-tengah segala yang kami hadapi pada saat ini. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. In yu yi ying hai, wui wom meneriseng, yu yi zi shi gai wom men, zeng qian, bid tan zai tada jen to sang, ta ming chung wai, qi miao chis si, cian neng de sen, yung zai de fu, hokin de jin. Amin. Sebab seorang anak, laki-laki lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, ala yang perkasa, bapak yang kekal, raja damai. Amin. Kaui tajia, sheng tan kwaile. Bapak ibu sekalian, selamat hari natal untuk kita semuanya. Saya percaya, setiap kita merasakan sukacita natal, sekalipun saat ini kita merayakan natal di dalam rumah kita masing-masing. Oleh karenanya, saya mengajak kita untuk bersama-sama memuji Tuhan. kita sama-sama menyembahkan dia, kita sama-sama meninggikan namanya. O come, all you faithful, Asalkan el-shall, Asalkan el-shall, LGBTI ICUR, striking хороший 생각이. Asalkan el-shallem, Asalkan el-shallem Selamat menukat. Atalkan el-shallem, Asalkan el-shallem, Selamat menikmati 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 kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Saya percaya di pagi hari ini kita setiap orang mempunyai sukacita yang daripada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya bahwa setiap diantara kita telah menerima satu sukacita dan kedamaian dari kelahiran Yesus. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan ini bukan hanya ada pada kita, tapi kita juga bisa membagikannya kepada yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Pada pagi hari ini setiap diantara kami bisa diberikan tubuh yang sehat dan kami bisa beribadah bersama Walaupun kami berada di setiap rumah kami masing-masing Tapi kami bisa bersama-sama bersatu hati untuk merayakan dan memperingati akan kelahiran Yesus Kristus Bapak di surga ini adalah hari yang penuh dengan sukacita dan hari yang penuh dengan kedamaian bagi kami semua Kiranya pada pagi hari ini namamu dimuliakan Dan kami akan mendengarkan firmanmu Kiranya firman ini pada dasarnya memberikan damai sejahtera yang lebih bagi kami Dan kami juga pada dasarnya lebih percaya lagi kepada engkau Kami serahkan hamba dan yang menerjemahkan ke dalam tanganmu Berikan kami kesehatian untuk menyampaikan maksud Tuhan pada pagi hari ini Tuhan juga yang menjaga setiap hati dan pikiran kami Supaya kami bisa dengan rasa hormat dan juga dengan hati yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapak Ibu mari kita membuka firman Tuhan dari Alkitab Yohanes Kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 Yohanes 3 ayat yang ke-16 Saya percaya setiap diantara kita bisa menghafalkan ayat ini Saya akan membacakan untuk setiap diantara kita Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal Bapak Ibu Saudara Saudari tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah damai di dalam Yesus Bapak Ibu Saudara Saudari pada tahun 1346 Bumi kita ini dilanda oleh satu jenis wabah dan wabah ini namakan Black Death Pluck ataupun di dalam bahasa Indonesia adalah wabah kematian hitam Bapak Ibu Saudara Saudari wabah ini terjadi selama tujuh tahun dan selama tujuh tahun ini telah membinasakan 443 juta orang yang ada di benua Eropa Afrika dan Asia dan jumlah orang yang meninggal ini lebih kurang adalah 45% daripada seluruh penduduk dunia pada saat itu setelah wabah ini di tahun 1877 sampai 1977 maka terjadilah yang namanya virus cacar dan Bapak Ibu Saudara Saudari wabah ini terjadi selama seratus tahun dan tahukah kita wabah ini membunuh hampir 500 juta orang yang ada di bumi setelah wabah ini maka di tahun 1918 sampai 1919 sampai 1919 maka ada satu wabah lain yang namanya flu Spanyol dan wabah ini juga di dalam satu tahun itu membunuh hampir 100 juta orang dan kalau ciri-cirinya kita perhatikan itu mirip dengan Corona yang pada dasarnya kita hadapi pada saat ini oleh sebab itu kita bisa melihat orang-orang untuk menghindari akan wabah ini mereka pakai tutup muka ataupun semua mukanya ditutup plastik kalau kita sekarang bersyukur masih ada masker bukan kita tutup kepala kita dengan plastik dan bapak ibu saudara saudari sebenarnya masih ada lagi wabah-wabah lain yang terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia hingga sampai saat ini kita mengalami yang namanya pandemi Corona sebenarnya kalau kita perhatikan dua tahun kehidupan panggung kehidupan daripada kita manusia itu sudah dilanda dengan pandemi Corona dan sebenarnya saya secara pribadi di dalam keadaan Corona ini sudah tiga kali merayakan Natal dengan cara direkam seperti ini bapak ibu saudara saudari badan kesehatan dunia menyatakan bahwa Corona yang terbaru sekarang jenis Omikron itu 70 kali lebih cepat daripada penularannya daripada varian sebelumnya dan kekuatannya itu bisa menular 70 kali lebih cepat dan bahkan dikatakan bahwa varian ini itu bisa mementahkan semua vaksin yang pada dasarnya sudah kita terima bapak ibu saudara saudari mendengarkan berita dan keadaan seperti ini tentunya membuat kita merasa tidak damai dan tidak tenang tetapi di dalam keadaan seperti ini di dalam kehidupan kita pernahkah kita merenungkan akan keadaan kehidupan kita di dunia ini pernahkah kita bertanya kenapa kita harus mengalami begitu banyak bencana yang bisa membinasakan kehidupan kita kalau kita mau kembali di dalam kebenaran Alkitab bapak ibu saudara saudari semuanya itu pada dasarnya berawal daripada Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Tuhan dan ditempatkan di Taman Eden pada awal Allah menciptakan manusia manusia itu sangat diberkati di dalam kehidupannya bahkan manusia itu akan hidup di dalam kekekalan dan manusia itu pada dasarnya dipelihara dan dilindungi oleh Allah hal ini bisa kita lihat di dalam kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 16 di dalam ayat itu dikatakan demikian Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara Taman itu lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia semua pohon dalam Taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas Bapak Bapak Ibu saudari ayat 15 dan ayat 16 ini memberitahukan kepada kita bahwa manusia itu pada dasarnya dipelihara dan dilindungi oleh Allah kemudian kalau kita melihat melanjutkan di ayat yang ke-17 firman Tuhan mengatakan demikian tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan buah sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati di ayat yang ke-17 ini kita bisa melihat bahwa manusia pada dasarnya diciptakan untuk hidup kekal dari mana kita bisa melihat bahwa manusia pada dasarnya diciptakan untuk hidup kekal di sini kita bisa melihat ada perintah yang diberikan Tuhan kepada manusia dan perintah itu dikatakan bahwa ketika mereka tidak memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat asal mentaati dan menjalankan perintah yang diberikan Tuhan ini maka manusia itu pada dasarnya akan hidup kekal tapi kalau kita memperhatikan dengan detail akan ayat ini jika manusia itu tidak mentaati perintah daripada Tuhan Allah yang telah diberikan maka Alkitab mengatakan bahwa pastilah engkau mati Bapak ibu saudara saudari kata mati di sini mengandung tiga arti yang pertama mengatakan bahwa kita akan mati secara roh dan yang ketiga kita akan mengalami kehancuran di dalam kehidupan kita di dunia ini bapak ibu saudara saudari tapi begitu disayangkan ketika manusia sudah menerima perintah daripada Tuhan ini manusia tidak mentaati perintah tersebut padahal kalau kita memperhatikan perintah ini telah dikatakan dengan tegas padahal kalau kita memperhatikan bahwa bapak ibu saudara saudari ketika ditaati manusia akan hidup kekal kalau dilanggar manusia itu akan mati tapi manusia itu tidak mentaati perintah Tuhan sehingga dosa pun masuk ke dalam dunia ini jadi kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ketika dosa itu telah masuk ke dalam dunia ini kita mengatakan upah dosa itu adalah maut dan maut di sini berarti kematian secara jasmani dan kebinasaan di dalam roh itulah sebabnya setelah pelanggaran akan adam dan hawa atas perintah Tuhan kalau kita memperhatikan Alkitab mulailah ada kematian itu dan masalah pun muncul di dalam kehidupan manusia dan manusia akan dihukum di dalam kekekalan tapi sangat disayangkan manusia tidak takut akan penghukuman dari Allah ini dan Alkitab mencatat dan memberitahukan kepada kita ketika Tuhan menilik menyelidiki kehidupan daripada manusia Alkitab mencatat dan mengatakan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi dan bahkan ada satu hal yang begitu menyakitkan hati Allah di dalam firman Tuhan dikatakan kecenderungan hati manusia itu membuahkan kejahatan semata bapak ibu saudara saudari hal inilah yang akhirnya membuat Allah murka sehingga kalau kita melihat ayat selanjutnya daripada pasal ini maka di situ Allah mendatangkan bencana pertama kepada manusia untuk membinasakan manusia yang berdosa itu bapak ibu saudara saudari dari bencana pertama ini timpakan Allah kepada manusia ditambah dengan bencana bencana yang terjadi sepanjang kehidupan daripada manusia sampai hari ini pernahkah kita merenungkan apa yang menyebabkan semuanya ini terjadi Bapak ibu saudara saudari semuanya ini disebabkan oleh dosa yang ada di dalam kehidupan manusia dari sini kita bisa melihat bahwa dosa itu telah menghancurkan kehidupan kita sekarang dan dosa itu yang pada dasarnya membuat semua bencana ini terjadi karena dosa inilah maka di dalam kehidupan kita mengalami kesukaran dan penderitaan karena dosa inilah yang akhirnya membuat kehidupan kita harus mengalami kematian fisik dan juga kematian secara kekekalan dan konsekuensi daripada dosa inilah yang membuat setiap diantara kita sekarang ini merasa takut dan tidak damai mungkin kita akan bertanya selanjutnya bagaimana dengan kehidupan kita bapak ibu saudara saudari alkitab mengatakan di dalam Roma 1 ayat 18 sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman bapak ibu saudara saudari kita akan menerima hukuman yang daripada Allah keadilan daripada Allah itu menuntut orang-orang berdosa untuk dihukum bapak ibu saudara saudari di suatu daerah ada seorang raja yang sangat terkenal dengan keadilannya dan juga kebenarannya di dalam memimpin negaranya di daerahnya dia membuat semua peraturan peraturan yang begitu baik dan peraturan peraturan itu membuat setiap rakyatnya itu bisa hidup damai dan teratur suatu hari ibu daripada raja ini yang sudah tua dan pikun keluar daripada istana tanpa diketahui oleh orang yang menjaganya dan pengawal yang menjaganya dan ibu yang pikun ini pun dia masuk pasar daripada satu desa di antara wilayah yang ada di dalam masyarakat ibu ini melihat di dalam satu toko satu benda yang begitu unik dan menarik perhatiannya kemudian dia pun pergi ke toko itu untuk melihat barang yang kecil dan unik ini pada saat dia melihat barang yang unik ini tiba-tiba penjaga toko karena ada pelanggan yang lain dan memalingkan perhatian ke pelanggan yang lain ibu yang pikun ini mencuri barang itu dan memasukkan ke dalam kantong nya kemudian dia pergi meninggalkan toko itu kemudian bapak ibu saudara-saudari singkat cerita perihal ini disampaikan kepada raja dalam peraturan yang dibuat oleh raja orang yang mencuri itu harus dicambuk sebanyak 50 kali dicambukkan oleh Al-Gocok raja ini adalah seorang raja yang adil dan benar tapi raja ini juga dia mengasihi ibunya yang sudah tua jika hukuman ini tetap diberikan kepada sang ibu yang sudah tua ini maka hukuman ini akan merenggut nyawa daripada sang ibu itu tapi dia tidak bisa membiarkan kejahatan itu begitu saja berlalu kemudian di depan daripada Al-Gocok yang harus menjalankan penghukuman maka sang raja ini dia membuka jubah kebesarannya kemudian dia memberikan dirinya untuk dicambuk sebanyak 50 kali untuk menggantikan sang ibu yang harusnya mendapatkan penghukuman keadilan ditegakkan sang ibu diselamatkan demikianlah sang raja itu menjalankan keadilan dengan menerima hukuman yang pada dasarnya ditetapkannya untuk ditanggungnya sendiri untuk menyelamatkan sang ibu bapak bapak saudara saudari raja ini adalah gambaran daripada Allah Allah itu adil adanya tapi Allah itu juga adalah Allah yang pada dasarnya adalah kasih keadilan menuntut orang yang berdosa untuk dihukum tapi kasih menginginkan orang yang berdosa diselamatkan tapi bapak ibu saudara saudari ini adalah satu problem tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah tahu kalau manusia itu akan binasa kalau dia menanggung dosanya sendiri oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh Allah maka jalan keluarnya adalah penembusan bapak ibu saudara saudari di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 22 mengatakan kepada kita dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan kalau kita melihat di dalam perjanjian lama di dalam perjanjian lama begitu banyak binatang dikorbankan sebagai lambang penghapusan dosa begitu banyak darah yang pada dasarnya dipersembahkan untuk penghapusan dosa banyak banyak dipersembahkan dipersembahkan namun semua pengorbanan itu tidak bisa menggantikan dosa manusia karena dosa manusia harus dibayar dengan darahnya sendiri tapi Allah tidak mau manusia itu binasa sehingga Allah yang karena kasihnya kepada manusia yang dosa maka dia menjadi manusia dia meninggalkan kemuliaannya dia meninggalkan surga dia datang ke dunia ini dan lahir di kandang domba inilah yang kita katakan peringatan akan natal itu dan di hari natal ini diperlihatkan kepada kita kasih yang diberikan oleh Allah kepada setiap diantara kita dan di dalam kasih itu terkandung satu kedamaian yang dicurahkan Allah di dalam hidup kita seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini karena begitu besar kasihnya akan dunia ini sehingga dia mengharuniakan anaknya yang tunggal supaya kita yang mau percaya kepada dia yaitu Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu kita tidak akan binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal Bapak Ibu Saudara Saudari kasih itu begitu terasa di moment natal dan di hari ini tapi harus tapi ada satu kebenaran yang pada rasanya juga harus kita ketahui puncak daripada kasih itu ada di atas kayu salib dimana kita melihat tubuh daripada Yesus yang pada dasarnya berkucuran darah dimana kita memperhatikan cambukan di dalam sebelum penyalipan kemudian pemakuan tangan dan kaki Yesus di atas kayu salib lambung yang terluka memperlihatkan puncak kasih kepada setiap orang kita yang berdosa sehingga setiap diantara kita yang percaya kepadanya maka kita disucikan oleh darah Yesus ini oleh sebab itu penumpahan darah dalam penyalipan Yesus itu menggenapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan karena tanpa ada penumpahan darah tidak ada pengampunan semua ini dilakukan oleh Yesus untuk menggantikan kita yang seharusnya dihukum Bapak ibu saudara saudari dosa kita ditebus oleh Yesus dan penebusan ini memberikan kepada kita begitu banyak berkat yang dari surga kita yang dulunya adalah anak-anak iblis dan budak daripada dosa tapi setelah penebusan kita mendapatkan satu status yang baru kita menjadi manusia yang baru dan kita disebut anak-anak Allah kita yang seharusnya binasa karena dosa dan kesalahan kita karena penebusan kita diselamatkan dan kita mendapatkan kehidupan yang kekal Bapak ibu saudara saudari ini adalah satu berita sukacita yang mendatangkan kedamaian melebihi semua ancaman dan kedamaian ini melebihi semua bahaya yang ada di dalam kehidupan manusia di dunia ini dan bahkan kedamaian ini melebihi ancaman kematian yang bisa disebabkan oleh pandemi corona ini bapak ibu saudara saudari memang badan kesehatan dunia itu mengatakan kepada kita bahwa omikron ini jauh lebih kuat dibandingkan varian sebelumnya tersebut memang dikatakan bahwa semua vaksin yang telah kita terima itu pada dasarnya tidak akan berguna lagi varian ini telah menular hampir ke 77 negara bahkan mungkin sudah lebih dan berita terbaru sampai hari ini di mana rekaman ini diambil sudah ada 8 orang yang tertular di Indonesia dan bahkan setahu saya di beberapa negara penderita itu ada yang meninggal dunia tapi bapak ibu saudara saudari suka cita dan damai sejahtera yang disampaikan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini itu melebihi semua resiko dan semua bahaya yang ditimbulkan oleh pandemi corona ini di dalam kitab roma pasal 8 ayat 35 38 39 mengatakan kepada kita siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus penindasan kesesakan penganiayaan kelaparan ketelanjangan atau bahaya atau pedang kemudian Paulus melanjutkan sebab aku yakin bahwa baik maut hidup malaikat malaikat maupun pemerintah pemerintah baik yang ada sekarang yang akan datang atau kuasa baik yang di atas baik yang di bawah atau semua mahluk lain dikatakan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kasih daripada Allah memberikan kepada kita kebebasan dari dosa dan memberikan kepada kita kehidupan kekal. Ini seharusnya menjadi satu berita sukacita yang mendatangkan kedamaian bagi kita melampaui semua bahaya yang ada di dunia ini termasuk kematian. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini bagi Anda yang melihat akan rekaman ibadah ini, khususnya kita yang belum percaya kepada Yesus, mari kita bertobat dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Bukalah pintu hati kita dan terimalah Tuhan Yesus. Sehingga dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh darah Yesus. Dan kita akan menerima hidup yang baru di dalam Tuhan. Atau bagi kita yang sudah lama percaya kepada Yesus. Tapi selama pandemi ini atau selama ini dalam kehidupan kerohanian kita, kita itu suam-suam kuku. Mari kita serahkan diri kita dan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan kita. Sehingga kita bisa benar-benar mendapatkan keselamatan dan kedamaian yang besar di tengah-tengah pandemi ini. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Bulan delapan yang lalu. Itu adalah masa-masa maraknya COVID-19 di Medan. Saat itu saya terjangkiti dan saya diopnama di rumah sakit. Dan pada saat saya berada di rumah sakit. Ternyata ada begitu banyak orang yang terjangkiti yang keadaannya lebih parah daripada keadaan saya. Awalnya saya berpikir bahwa keadaan saya pasti akan semakin parah bersama-sama dengan mereka. Dan nyawa saya pasti akan terancam karena keadaan ini. Saat itu saya sedikit merasa takut. Tapi pada saat itu saya langsung teringat kepada janji firman Tuhan. Andai kata pada saat itu tubuh saya itu harus binasa karena virus pandemi ini. Tapi saya sudah mempunyai tempat yang kekal di surga. Seperti yang dijanjikan Yesus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Pada saat itu saya pun mulai berdoa. Saya katakan kepada Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan. Tuhan jika memang tugas saya sudah selesai di dunia ini. Tuhan jika tugas saya sudah selesai di dunia ini. Maka saya siap untuk kembali ke rumah Bapak. Saya sudah siap untuk kembali ke rumah Bapak. Tapi jika tugas saya belum selesai. Maka kiranya anugerah Tuhan. Kesembuhan yang daripada Tuhan. Itu pada dasarnya tidak akan bisa dihalangi oleh virus yang ada turun atas saya. Selesai berdoa Bapak Ibu. Saya merasa tenang sekali. Saya merasa damai sekali. Bahkan keadaan damai ini melebihi sebelum saya tertular akan Covid ini. Bapak Ibu Saudara Saudari inilah janji firman Tuhan yang disampaikan melalui pesan Natal pada pagi hari ini. Bukalah pintu hati kita. Bukalah pintu hati kita. Percayalah kepada Yesus. Maka engkau akan mendapatkan kedamaian itu. Bapak Ibu Saudara Saudari dua minggu yang lalu saya berbicara kepada dua anak saya. Saya katakan kepada mereka berdua. Selagi Bapak ada di sisi kalian. Bapak akan menjaga kalian dengan baik. Saya akan mendidik kalian dengan baik. Dan saya akan mengasihi kalian dengan sebaik mungkin yang saya bisa. Kemudian saya melanjutkan. Tetapi suatu hari nanti. Saat Bapak sudah tidak ada di dunia ini. Saya tidak bisa menjaga kalian lagi. Saya tidak bisa memelihara kalian lagi. Dan saya pun tidak bisa menyayangi kalian lagi. Bapak Ibu Saudara Saudari kedua anak saya ini mendengarkan perkataan saya dia merasa sedih. Bahkan yang kecil ini, yang kecil Alvin dia meneteskan air mata. Inilah kasih manusia yang terbatas oleh waktu dan ruang. Tetapi Bapak Ibu Saudara Saudari Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Allah yang kekal. Dia adalah Allah yang tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Oleh sebab itu tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi kasih Allah kepada kita. Bahkan pada saat kematian menjemput kita sekalipun. Dia ada di surga sedang menantikan kita. Dia ada di surga sedang menantikan kita. Bapak Ibu Saudara Saudari. Adakah kita mau menerima kasih yang begitu luar biasa ini? Ini adalah damai Natal yang diberikan Tuhan kepada setiap diantara kita di masa-masa pandemi ini. Kiranya firman Tuhan menghiburkan setiap diantara kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Untuk kasih yang melampaui semua bahaya. Kasih yang melampaui semua ancaman. Dan bahkan kasih yang melampaui kematian yang begitu menakutkan. Bapak di surga. Pada perayaan Natal pagi hari ini. Melalui pesan firman Tuhan ini. Kami diingatkan. Tidak ada hal yang bisa merintangi kasih Allah turun kepada kami. Baik itu bahaya pandemi sekalipun. Mendengarkan akan firman ini. Kami begitu terhibur. Kami merasa damai. Terima kasih untuk kasihmu Tuhan. Tuhan pada hari ini. Mungkin ada saudara-saudari yang pertama sekali mendengarkan akan firman Tuhan ini. Mereka sebelumnya belum percaya kepada engkau. Kalau mereka yang pada dasarnya tergerak. Mereka yang mau membuka pintu hati mereka. Saudara-saudari engkau boleh berdoa kepada Tuhan. Meminta ampunlah kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahanmu. Dan Tuhan kiranya engkau yang mendengarkan doa pengakuan dosa daripada saudara-saudari kami. Dan terimalah mereka dan catatlah nama mereka di dalam kitab kehidupan. Dan bagi kami yang sudah lama percaya kepada engkau. Kalau kami selama ini suam-suam kuku. Kalau kami selama ini suam-suam kuku. Kiranya firman ini menghangatkan kerohanian kami kembali. Tidak ada satu pun tempat sandaran kami di dunia ini selain daripada engkau Tuhan. Kami tahu engkau Allah yang perkasa. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Ampunkan kami atas semua kelalaian kami. Semoga kami menghasilkan kembali. Dan kiranya setiap diantara kami menerima firman ini. Kami semakin dihangatkan kembali. Terima kasih untuk firmanmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak ibu saudara saudari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 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 Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 kita, Natal adalah perayaan akan kelahiran Yesus Kristus. Seringkali di dalam bulan Desember ada begitu banyak perayaan Natal yang kita lakukan, yang kita ikuti. Tapi kita kehilangan makna Natal itu, kita kehilangan siapa yang kita rayakan. Natal sungguh adalah kelahiran Kristus. Saya mengingatkan kita senantiasa oleh karenanya mari kita sama-sama menyanyikan Happy Birthday Jesus. Kita sama-sama menyanyikan Happy Birthday Jesus. Saya mengajak untuk seluruh majlis bisa maju ke depan karena kita akan memotong. Happy Birthday Jesus Happy Birthday Jesus Happy Birthday Saya mengajak semua majlis dan hamba Tuhan bisa naik ke atas panggung. Happy Birthday Jesus Sekali lagi kita nyanyikan ya, yang lebih semarak, lebih happy. Selamat menikmati, Jesus. Selamat menikmati, Jesus. Nah Bapak-Ibu sekalian, kita terlebih dahulu akan berdoa. Setelah kita berdoa, kita akan meniup lilin dan kita akan potong kuih bersama. Untuk doa, kita kejadian pendeta liu pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Pada pagi hari ini, seluruh umat yang kau kasih telah datang di hadapanmu. Sekalipun orangnya karena kondisi pandemi, maka mengharuskan kami harus berada di rumah kami masing-masing. Namun kami yakin dan percaya di setiap tempat pun ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Dan dalam kondisi apapun, kami merayakan Natal. Melalui perayaan ibadah Natal, kami mengerti mengahami mengapa Kristus harus datang ke dalam dunia. Sekalipun ada begitu banyak orang yang merayakan Natal dengan dirinya sendiri. Namun kami seluruh Jemaat Eli mau merayakan akan kelahiran Yesus Kristus. Namun Tuhan, kami bukan saja berdoa untuk suka cita yang kami sendiri alami. Tetapi kami berdoa supaya seluruh umat manusia di muka bumi ini juga beroleh suka cita di dalam engkau. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya mengajak untuk sama-sama akibatkan. Boleh merapat sedikit, kemudian kita akibatkan. Satu, dua, tiga. Maju sedikit, maju sedikit. Satu, dua, tiga. Happy birthday Jesus. We wish you a Merry Christmas. Kita nyanyikan, we wish you a Merry Christmas. Dan demikianlah kita telah mengakhiri banyak perayaan Natal kita. Kita nyanyikan, we wish you a Merry Christmas. 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 And a Happy New Year. Sampai jumpa besok hari minggu. Dalam sebab dia jemuk. Mereka Yesus memberi hati setiap kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa.